Penganiaya wanita yang ditemukan di pos polisi akhirnya dibekuk aparat kepolisian Mahpolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku merupakan kekasih korban yang naik pitam lantaran diminta menikahi korban. Rencana pelarian Restu Basri, pelaku penganiayaan Irma Yanti akhirnya berakhir. Aparat kepolisian gabungan dari Polres Polewali Mandar, Polsek Binuang, dan Polres Majene berhasil meringkus pelaku saat hendak keluar kota. Pelaku merupakan kekasih korban warga Kabupaten Majene yang diketahui telah memiliki istri dan anak. Pelaku tega menghabisi nyawa Irma Yanti lataran masalah asmara saat permintaan menikah korban ditolak pelaku. Kita mendatangi TKP, kita bergerak dari TKP, kemudian kita mencoba mencari identitas dari korban. Setelah kita dapatkan identitas dari korban, kita lakukan pendidikan lebih dalam. Dan setelah melakukan pendidikan, kita dapatkan satu nama yang pacarnya sendiri. Sehingga di situ kita lakukan pengejaran sampai Majene. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyitas jumlah barang bukti diantaranya balok kayu yang digunakan menghabisi nyawa korban, serta jaket yang terdapat bekas darah dan kendaraan motor milik pelaku. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Solosi Barat, Uzer Zainal, Ayus melaporkan.